Lagi-lagi saya bilang, yuk kita pakai logika aja. Dimana letak penyekapan kalau seseorang bisa keluar masuk dengan bebasnya, dengan handphone, bisa katanya membawa polisi, ngelapor ke tempat kita. Lah, gimana caranya penyekapan kalau lo bisa ke kantor polisi, gitu loh. Poinnya, teman-teman, intinya kalau ada KTP palsu, ya kan, atau yang ikat palsu, itu biasanya orang yang membuat atau menggunakan, itu niatnya pasti nggak baik. Pasti nggak baik niatnya, mau bilang ada kuasa menjual, kalau ada KTP palsu, ada niat yang nggak baik. Pertanyaan, yang menarik nih, kemarin seperti wawancara, Baris Yatana mengatakan, kembali lagi soal sertifikat yang 4 yang diadai, itu menurut mereka atas persetujuan nggak ada kuasa dari keluarga. Jadi gini, kalau dibilangin kuasa, dia bilangnya adik saya menandatangani. Gini ya, sebenarnya dari hak kuasa itu aja udah nggak benar, karena adik saya waktu itu di bawah umur, disuruh tanda tangan. Kenapa adik saya yang disuruh? Kan ada saya, kan ada anak-anaknya yang lain. Kenapa ya? Itu satu. Terus yang kedua, kalaupun saya korek-korek dong adik saya bilang, Dek, coba diinget-inget lagi, gitu, yang waktu itu apa sih? Terus dia bilang, ada si Nina memang, tapi Dede juga sama-sama, tapi Dede inget banget. Yang ditandatangani adalah surat, apa namanya, kuasa untuk mengurus surat hilang. Dan tidak dicantumin, tanah yang mana, apa-apa, itu nggak ada sama sekali. Dan kembali lagi, dia di bawah umur. Sudah mempenyidik juga buktinya? Buktinya juga sudah sama penyidik, gitu loh. Terus dia bilang satu lagi, kakak saya juga perempuan, ada cinta, gitu, tanda tangan surat kuasa. Kembali lagi, dia bukan hanya bermasalah sama saya dan ibu saya, kakak saya pun juga kena gitu loh sama dia. Tapi yaudah, itu kasus lain, tanah yang lain. Nggak ada hubungannya sama ini. Nggak ada hubungannya sama ini, tapi ya kakak saya ngurusin surat kuasa untuk surat yang satu lagi. Jadi, silahkan kembali lagi, Anda, apa namanya, pengacara dari kuasa, ya kuasa hukum dari pihak tersangka, silahkan bercuap-cuap. Kembali lagi, ini semua datanya sudah ada di penyidik. Biarkan penyidik dan juga polisi yang menyelesaikan ini semua, gitu loh. Jadi, apa? Cuma adiknya itu masih ingat nggak pas itu umur berapa, dan tanah tangan masih ada pas umur berapa, terus ingatnya apa pas lagi itu di tanah tangan? Pokoknya itu saya masih SMA ya, kurang lebih itu masih kelas 9 SMA. Masih kelas 9 SMA, dan saya ingat banget itu orang di, waktu itu kan udah sama penyidik juga. Keluisaannya emang pengurusan surat-surat yang hilang, udah disitu doang. Umur berapa saat itu? Sekitar 15 atau 16 lah. Itu disitu saat itu ada kakinya atau ada kakak? Nggak ada, saya cuma bertiga doang, saya, ibu saya masih riri. Emang ibu saya minta tolong mbak Riri untuk mengurusin surat-surat yang hilang? Hilang, yang sekarang kita telah ketahui, ternyata suratnya dicuri. Dibalik nama. Dicuri untuk kemudian dibalik nama. Ya tinggal dibuktiin aja, gini ya. Oke, lagi-lagi, lagi-lagi saya bilang, yuk kita pakai logika aja. Dimana letak penyekapan, kalau seseorang bisa keluar masuk dengan bebasnya, dengan handphone, bisa katanya membawa polisi, ngelapor ke tempat kita. Nah, gimana caranya penyekapan kalau lo bisa ke kantor polisi, gitu loh. Dimana? Kecuali, gitu. Wah, dia nggak boleh pergi apa segala macam ini. Handphone diambil. Ya, boleh. Itu bilang penyekapan. Orang dia bawa handphone. Dia bisa ngecek setiap hari, dia bisa ngecek kelima cabangnya, si frozen food ini. Itu gimana caranya kalau dia disekat, gitu loh. Karena selain penyekapan, katanya menurut pengacara BNK, disesakan-desakan seperti setelah meninggalan Almarhumi, apa katanya tidak keluarga, baik karena adik-adiknya juga agak sempat kayak mendesak sendiri untuk membagikan warisan. Astaga, ya Allah. Nggak sih, saya sih nggak akan komenin kayak gitu. Itu biar ajak. Kembali lagi, buat saya... Fokus ke permasalahan? Saya fokus ke permasalahan ini. Kita tuh lagi menghadapi sesuatu yang besar loh. Karena setiap harinya saya mendapatkan DM dari teman-teman yang juga menghadapi kasus mafia tanah, gitu. Nah, buat saya tuh, apa ya, saya memberanikan membuka ini semua. Insya Allah bisa juga jadi pembelajaran buat teman-teman. Dan buat saya tuh sekarang, senangnya ada beberapa orang juga yang misalnya nge-DM, gitu. Nge-DM tuh bukan hanya, apa ya, ya support pasti. Tapi banyak juga curahan yang, apa, curhatan yang terkait dengan orang-orang yang sedang kita proses, gitu loh. Jadi, dari, apa namanya, dari Oknum PPAT ada, dari si RK ini juga ada dengan suaminya, gitu kan. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat di Lampung lah, di mana lah, gitu. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari Dunia Hiburan Tana Air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. S.T. Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.